Intro Halo pemirsa VOA Pop News on White Shots Hari pagi melangsari senang sekali bisa kembali menemani Anda langsung dari studio VOA di Washington DC Dan kali ini kita punya cerita dari kerajaan Inggris Nah belum lama ini Pangeran Charles diundang ke sebuah stasiun telekis di Inggris Dimana ia menceritakan tentang perasaannya sebentar lagi menjadi seorang kakek Ia pun juga sedikit bercerita tentang putranya yaitu Pangeran Harry yang dikenal sering berpestapora Kira-kira apakah komentarnya? Akan kita bahas semuanya setelah Hollywood Highlights yang berikut ini Intro Matt Damon baru-baru ini menceritakan alasannya kenapa ia mengundurkan diri sebagai sutradara untuk film Promised Land Menurut sebuah wawancara dengan Collider.com, bintang Born Identity ini ingin fokus ke keluarga Matt yang saat itu baru saja menyelesaikan sebuah produksi di pertengahan Desember Berencana untuk memulai produksi Promised Land di bulan berikutnya Namun ia memutuskan untuk memprioritaskan keluarga dan menghabiskan waktu dengan keempat anaknya Itu dia Hollywood Highlights dan kembali bercerita tentang Pangeran Charles yang mengatakan bahwa ia senang sekali Sebentar lagi akan mendapatkan cucu yang merupakan buah hati dari Pangeran William dan juga Kate Middleton Tapi walaupun dia senang, ia pun juga khawatir kalau anaknya ini akan tumbuh di dalam dunia yang menurutnya sudah kacau dan sangat berantakan Dan bukan itu saja kekhawatiran, Pangeran Charles ia pun setiap malam memikirkan keselamatan anaknya Pangeran Harry Yang sekarang ini sedang bertugas di Afganistan sebagai tentara dan juga pilot helikopter Dan Pangeran Harry memang sudah berada di Afganistan sejak bulan September tahun 2012 Dan dari Inggris kali ini kita akan ke Pasadena, California Karena VOA punya oleh-oleh liputan tentang Parademawar atau Rose Parade Di mana Indonesia juga ikut serta di acara ini untuk mempromosikan budaya dan turisme tanah air Seperti apakah liputannya? Langsung kita lihat yang berikut ini Indonesia kembali menjadi perhatian dunia Kali ini dalam Rose Parade Festival di Pasadena, California Ribuan pengunjung dan juga jutaan penonton yang menyaksikan lewat televisi Melihat float bernamakan Wonderful Indonesia yang dihias dengan tiga wayang golek Dan berbagai jenis bunga serta diiringi oleh beberapa penari yang mengenakan kostum yang unik dan spektakuler Yang didesain oleh Solo Batik Carnival Float ini juga bertujuan untuk menampilkan kekayaan alam dan keragaman budaya tanah air Kami ingin tetap berpartisipasi di beberapa event internasional khususnya untuk mewakili negara Indonesia Dan mempromosikan Batik sebagai warisan budaya berasal dari Indonesia Ini bajunya inspirasi dari Solo Java Solo Central Java Ini inspirasi dari kingdomnya, princessnya, topinya nih Sepertinya buat cowok tapi ya gak apa-apa pake aja Bagus Dan ada dua princess Aku sama Vina di belakang aku naik float yang gede Bisa dilihat para sukarelawan yang sedang membangun float ini sebenarnya sudah mulai bekerja beberapa bulan sebelum hari hanya Dengan membangun kendaraan piawa yang indah dan megah Diharapkan semakin banyak warga internasional yang terinspirasi untuk mengunjungi Indonesia Karena Tournament of Roses ini adalah flower parade yang terbesar di dunia Sehingga kita merasa bahwa ini adalah wadah promosi yang luar biasa Dan disinilah kita akan banyak menekankan jenis-jenis wisatawan atau kunjungan spesifik minat khusus Seperti ekoturism, seperti untuk diving, seperti untuk golf Dan juga yang berbasis budaya, berbasis sejarah, berbasis alam Rose Parade Festival adalah sebuah acara tahunan yang sudah diselenggarakan selama 124 tahun Di tahun 2013, float dari Indonesia menerima penghargaan President's Award Wah senang sekali rasanya melihat banyak warga Amerika yang datang Dan juga melihat pawai dari Indonesia yang memang sangat indah dan juga sangat artistik Dan semoga semakin banyak juga warga-warga Amerika dan juga internasional yang datang berturif ke Indonesia Dan sebelum kita pamit, jangan lupa untuk kunjungi kita di Facebook Dan tinggalkan pesan dan pertanyaan di wall kita di VOA Pop News Kita juga ada di Twitter, tepatnya at VOA Pop News Untuk melihat berbagai updates dari dunia selebriti Kali ini saya Rp. Gemelang Sari, pamit dulu Kita ketemu lagi di episode berikutnya Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.